selamat menikmati dengan teknik ini partikel bermuatan akan segera menuju alastroda yang memiliki muatan yang berlawanan dalam hal ini anoda positif akan menarik anion sedangkan katoda ini akan menarik kation yang menjadi perhatian adalah di DNA memiliki ikatan negatif yang terletak pada ikatan buku spas ikatan ini yang nantinya dimanfaatkan untuk mengalirkan DNA dari muatan negatif ke muatan positif pada PTH yang mendekati netral DNA permuatan negatif dengan DNA ini permuatan negatif terletak pada gula buku spas akan bermigrasi dari katoda ke anoda atau dari negatif ke positif dengan mobilitas yang ditutupkan oleh ukuran serta konformasi fragment DNA elektron buffer dan bergantian potensi yang diberikan ada fase di mana fase yang bergerak tentu disini adalah yang bergerak adalah buffer dan DNA pemisah membutuhkan fase bergerak yaitu buffer buffer bisa berupa TPE atau tris borat EDTA atau TAE tris asetat EDTA bisa menggunakan dua ini bedanya adalah kalau TPE biasanya lebih lebih digunakan untuk yang tidak besar dan PAE untuk panjang DNA yang lebih sedikit tidak hanya menyediakan kondisi pH yang kuat tapi juga menyediakan iuang untuk membantu kondisi kita pada kondisi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan elektroforansis suatu proses pemisahan molekul lebih baik dihentikan ketika proses tersebut belum mencapai jadi ketimbangan baik itu pH maupun kondisi yang menunjukkan dia sudah sampai pada titik tertentu ketika mekanistik dimatikan power suplemati maka molekul yang terpisah akan menyebar lagi hingga pemisahan tidak stabil ini menjadi alasan juga ketika Anda melakukan study elektroforansis maka setelah elektroforansis hendaknya langsung diamati karena kalau tidak dia terkena dengan molekul sair hendak sair maka DNA akan menyebar lagi karena tidak yang menahan pada kondisi running yang menahan adalah yang menahan adalah muatan listrik tadi kalau tidak ada muatan listrik maka dia akan memisah atau tersebar pada molekul untuk itu pemisahan tidak dilakukan di dalam larutan akan terlalu menggunakan satu matrix matrix yang digunakan adalah agarut nanti akan menahan sampel yang tidak punya apa lagi dan memberikan seksional agar yang berpengaruh berada kecepatan migrasi ini bentuk elektroforansis dimana buffer electrolyte solution kemudian black gel ini ada wheel ini yang tempat memasukkan DNA gel ini dibuat seperti agar-agar kemudian di sini ada kemurannya kemudian nanti akan dialiri dari positif dan negatif sehingga DNA bisa larinya akan mengarah ke arah kiri ada juga agarut yang berjual artikal biasanya di atas ini berjual positif dan yang bawah berjual positif hingga DNA yang dimasukkan ke dalam sumuran akan mengalir kembali berdasarkan apa mengalirnya semakin pendek fragment maka mengalir DNA tersebut akan semakin cepat kalau berarti yang di sini maka ukuran DNA tersebut akan semakin panjang misalnya di sini 100 200 300 cepat ini mungkin 120 yang di atas ini mungkin kalau ini 200 maka ini yang cepat 500 cepat ini contoh hasil dari apa namanya PCR PCR itu adalah proses penggandaan suatu fragment tertentu ketika dilakukan agarut elektro-koreasis ini adalah tempat sumuran dimampukan ketika diranding dia akan mengalir dari sini ke bawah panjangnya bagaimana kebetulan panjangnya selalu menggunakan yang namanya marker marker ini menjadi pembanding larinya ada di mana terima Terima kasih.